What the fuck? Ini yang diincar Android sih, karena format ini biasanya bisa langsung ke-install itu kalau di aplikasi Android. Nah, dengan pintarnya lagi, dia tuh ngasih judul, lihat foto paket. Jadi kayak buat orang yang kurang teliti kan, pasti langsung di-click ya, karena pasti dia mikirnya ini mungkin gambar buat foto paket tersebut. Padahal ini formatnya aja APK. Nah, korban yang di sini, dia tuh langsung nge-click dan otomatis langsung ke-download. Itu file yang dia download ini tuh langsung ke-install. Nah, ternyata setelah dia nge-click file ini, semua saldo dari BRIMO atau aplikasi Mobile Banking BRI ludes, langsung hilang. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Nah, ternyata file yang di-download itu adalah file exploit yang berjalan di latar belakang aplikasi gitu loh. Jadi tujuannya tuh buat nge-remote si HP korban. Jadi tuh dia bisa ngeliat, misal kita habis buka aplikasi perbankan nih, dia tuh bisa tahu user ID sama password kita. Nah, itu semua diretas. Nah, di dunia hacking, ini tuh namanya sniffing. Nah, dari cerita beberapa korban, setelah dia nge-click si file ini, dia tuh nggak terjadi apa-apa. Bahkan dia nggak diminta buat masukin password atau apapun itu. Jelas karena file yang dia download itu kan tadi bergeraknya kan di latar belakang aplikasi ya. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi, di pelaku tuh dia udah berhasil ngeretas HP yang udah nge-click file tersebut. Jadi emang itu bahaya banget. Nah, setelah aku baca-baca di kolom komentar, ada yang bilang ini tuh malware RAT atau remote administrator tool. Jadi ini tuh fungsinya buat nge-remote HP korban dari jarak jauh yang beroperasinya tuh dibalik layar. Sama juga kasusnya kalau kalian tiba-tiba dikasih link, terus kalian klik, terus kayak dialihin ke sebuah website, atau kalian jadi ngedownload sesuatu, itu juga bisa jadi dari RAT ini. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget kalau misal tiba-tiba dikasih link ataupun dikasih file yang formatnya itu nggak jelas. Karena zaman sekarang tuh semakin canggih elektronik, menurut aku semakin canggih juga hacker buat nge-hack semuanya. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati banget jangan sampai kemakan sama penipuan model begini. Karena tadi di kolom komentar itu udah banyak banget yang sharing kalau mereka tuh jadi korban. ada yang hilang ampe ludes, ada yang hilang 1,8 juta. Dan itu tuh kejadiannya tanpa kita sadari. Jadi kayak setelah nge-klik file aplikasi tadi, sorenya atau besoknya hari baru ada notif kalau ada saldo keluar, saldo keluar gitu. Karena emang seolah-olah tuh di HP itu nggak terjadi apa-apa. Jadi pokoknya harus hati-hati banget. Nah buat kalian semua yang punya cerita penipuan kayak gitu, tolong banget buat sharing di kolom komentar biar kita tuh jadi aware gitu loh. Jadi aware sama penipuan-penipuan model zaman sekarang ini. Tidak uratul yang diDC. Terima kasih telah menonton